Ini yang disampaikan pada seluruh... Bertempat di Gedung Kesenian Kota Blitar, acara kontes ayam hias tingkat nasional digelar. Dalam ajang tersebut sedikitnya terdapat 200 ekor ayam hias dari berbagai jenis, seperti ayam onagadori atau ayam ekor panjang, ayam hias jenis brahma, serta ayam mutiara. Selain ditata secara berjajar untuk jenis ayam onagadori atau ayam ekor panjang, panitia juga telah menyiapkan alat bertengger yang tinggi agar ekor ayam bisa terlihat indah menjuntai ke bawah. Salah satu peserta asal Cilacap, Sunarto, mengatakan, dalam ajang kontes kali ini dirinya membawa dua ekor ayam hias. Dalam perawatannya selain diberikan nutrisi yang cukup, menjelang acara kontes, biasanya dirinya merapikan bulu ayam dengan menggunakan alat pengering rambut. Kalau kontes ayam hias ini sebenarnya sudah rutin dari lama, cuma karena berhubung kemarin ada pandemi, jadi sempat vakum sementara gitu. Dan sekarang kan karena pandemi sudah selesai, akhirnya kontes atau ya sejenis unggas semua mulai bangkit lagi gitu. Ada pun tujuan kami, komunitas untuk mengadakan kontes adalah untuk mengedukasi, mensosialisasikan kemasyarakat. Buasannya ayam hias ini bisa jadi ikutan. Ajang kontes ayam hias seperti ini rencananya juga akan dijadikan sebagai agenda rutin tahunan yang digelar setiap bulan Juni, pertepatan dengan peringatan bulan Bung Karno. Dari Blitar, Fajar Agastya, Metro TV.